Kami pun juga sudah menarik permohonan yang lain, atas nama Partai Demokrat, nanti dicek aja lagi. Partai Demokrat sangat bergantung sebelumnya dengan Bapak SBG. Gak mungkin mas bicara mengenai PDIP tanpa Ibu Mega, Gerindra tanpa Bapak Prabowo. Tetapi Amin Rai sendiri akhirnya terusit dari PAN, yang mendirikan rumahnya sendiri, terusit dari rumahnya sendiri. PAN hari ini apa hal yang terjadi? Elektabilitasnya menurut saya sudah diambang anjok. Sejak berdiri sampai sekarang, Ketua Umum tidak pernah bergan. Kita lihat elektabilitasnya, tetap bagus ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kita semua. Tetap semangat dan selamat menjalankan ibadah puasa untuk Anda yang menjalankannya. Dan ketemu lagi kita di crosscheckmedcom.id. Saya Indra Molana. Nah, sepanjang pekan ini, di Anemika, terkait Partai Demokrat masih terus bergulir ternyata. Hal itu antara lain dari pernyataan Henki Luntungan bahwa SBY, Pak SBY, mendaftarkan Partai Demokrat ke Dirjen Haki. Topik itu pula yang kami angkat di crosscheck pada pekan lalu. Nah, setelah pekan lalu kami memberi kesempatan kepada Pak Henki Luntungan, maka pekan ini kami memberi kesempatan kepada DPP Partai Demokrat untuk menjawab berbagai penyataan Pak Henki Luntungan tersebut. Apakah benar bahwa Partai Demokrat ini sengaja didaftarkan ke Dirjen Haki untuk kemudian jadi milik pribadi dari Pak SBY. Untuk itu telah hadir bersama kita via Zoom, Mas Herzaki Mahendra Putra, Kepala Biro Komunikasi Strategis Partai Demokrat. Mas Herzaki, selamat pagi. Assalamualaikum, salam sehat. Selamat pagi. Kemudian ada Bang Pangisarwi Caniago, Direktur Eksekutif Foxpol Center. Selamat pagi Bang Pangisarwi. Pagi Bang Molana, pagi Bang Jatuhi. Oke, baik langsung saja mungkin ya. Kita langsung ke Mas Herzaki terlebih dahulu. Mas Herzaki, sebelum kita mulai diskusi, saya ingin konfirmasi alasan Mas Herzaki atau lebih tepatnya mungkin alasan DPP Partai Demokrat ya. Yang menurut Mas Herzaki, saat ini belum bersedia untuk duduk satu forum bersama kubunya Pak Muldoko. Ya, Pak. Pertama begini Bang. Tidak tepat ada nama kubu-kubuan di Partai Demokrat. Yang ada itu hanya ada satu, yaitu Partai Demokrat, pimpinan Agus Hergutu Yudhoyono. Karena hanya inilah yang sah, menurut Kemen Kumham ya, yang sudah punya SK-nya. Yang Kongresnya juga Kongres sah, yang dihadiri benar-benar oleh pemilik suara. Dan juga diadakan sesuai dengan mekanisme dan tata cara yang berlaku. Sesuai dengan aturan di intana Partai Demokrat maupun sesuai dengan undang-undang parpol gitu. Jadi harus dibedakan ini. Nah, yang ada itu, yang kedua, yang ada itu hanya adalah sedikit saja. Hanya ada segelintir mantan kader, yang masih terus mencoba dan mengaku-aku gitu. Menggunakan Partai Demokrat maupun atribut Partai Demokrat gitu ya. Sehingga bagi kami tidak pas dan tidak tepat. Kalau misalnya kami berdiri di satu forum, kenapa? Karena mereka itu tidak ada sebenarnya. Siapa nih mereka ini? Yang pelaksana KLB ilegal sebolangat ini kan sudah di, istilahnya sudah disuntik mati Pak. Oleh Kemenkumham gitu. Karena apa? Secara peristiwa hukum, sesuai dengan disampaikan Pak Makut MD, peristiwa hukumnya nggak ada ini. Jadi, mengapa kami mesti menanggapi apapun dari mereka? Yang ketiga, mereka ini bolak-balik apapun dilontarkan isunya. Hanya bergantian aja hari ini apa, besok apa, hanya untuk dapat panggung saja. Dan mencari celah aja gitu. Sedangkan kalau bagi kami memang punya konsen dengan Partai Demokrat, ayo kita komunikasi, kita diskusi. DPP Partai Demokrat terbuka kok. Jangankan untuk yang mantan-mantan kader. Orang-orang umum aja mau datang ke kami aja, kami sambut dengan baik lho. Asal tentunya kan kalau bertemu ada adabnya juga gitu. Jangan jelek-jelekin, jangan buat-buat fitnah atau kabar bohong di luar. Baru kemudian mau datang kan nggak juga. Kami menunggu lho. Dua bulan lebih ini kami tunggu, nggak ada satupun lho yang datang gitu. Tidak ada ya, undangan untuk datang, tidak ada yang mau datang gitu ya. Iya, jadi apakah punya niat baik buat membangun Partai Demokrat, hanya membuat kerusuhan aja. Apalagi yang keempat bang, kita ini kan lagi masuk bulan puasa ya kan. Oke, berarti Bang Zaki sangat menolak sekali ada lagi yang disebut kubu-kubu. Nggak ada ya, Partai Demokrat ya, DPP Partai Demokrat itu aja ya. Ketua umumnya AHY begitu ya. Iya, itu hanya sekelintir orang aja. Itu setelah memang konferensi pers yang disampaikan oleh, dan keputusan disampaikan oleh Menkumham ya, bahwa tidak ada itu KLB persiwa hukumnya. Oke, nah tetapi di luar, ini Mas Zaki, kita sebagai media ingin menanyakan juga, di luar itu beredar pesan berantai. Mungkin sudah beberapa minggu yang lalu ya, tapi kami ingin mendapatkan kepastian di forum Crosscheck ini. Masih mengaku loh Pak Muldoko itu sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, menyatakan bela sungkawa untuk bencana NTT, dan lain sebagainya. Dan ini kita cek bukan hoaks, dan memang datang dari pihak. Kita harus menyebutnya kubu Pak Muldoko nih. Begitu Mas Zaki. Bagaimana Mas Zaki ini? Masih menyatakan Ketua Umum Partai Demokrat. Bagaimana Mas Zaki? Ya begini, kalau saya hanya mengutip aja kata-kata dari Ketua Umum kami ya, Ketua Umum Partai Demokrat yang sah, yaitu Agus Harimuti Yudhoyono gitu ya, bahwa beliau sendiri kehabisan kata-kata gitu ya, kehilangan kata-kata katanya, untuk mengomentari sikap yang sangat memalukan dan menjijikan ini gitu ya kan, mengaku-ngaku suatu status yang tidak dimiliki gitu ya kan. Apalagi, kalau saya tambahkan, tadi kan pendapat dari Ketua Umum kami yang disampaikan, ada literalnya ya, atau verbalnya gitu kan. Kalau kami tambahkan ya, bahwa bagaimanapun beliau sebagai seorang pejabat publik, seharusnya kan tentunya juga sangat berhati-hati gitu, dalam melakukan sesuatu gitu. Ya kan? Kok ini sepertinya jauh sekali dari integritas seorang pejabat publik yang harusnya mengunjung tinggi good governance ya. Kita kan ada good governance ya, kemudian juga etika, norma, dan juga peraturan perundang-undangan gitu loh. Bagaimanapun seorang KSP tentunya memberikan contoh. Karena setelah presiden, orang kan tahu lah, kalau di Ambrin itu kan kayak West Wing ya. KSP itu kan, istilah kata kalau mau ketemu presiden itu harus izinnya ke KSP dulu gitu. Kalau di West Wing ya gitu ya. Di Ambrinnya konsepnya mengadopsi dari sana. Jadi sangat penting sekali posisi ini. Dan orang cenderung menjadikan ini sebagai perlambangnya Bapak Presiden. Jadi sangat disayangkan kalau Bapak Muldoko ini selaku KSP dan timnya ya kan, tidak berhati-hati dalam memberikan statement-statement ke publik gitu loh ya. Itu sangat disayangkan. Seharusnya beliau menjadi teladan yang baik. Dan khususnya strategis kalau di pemerintahan begitu ya harusnya ya. Benar, benar sekali gitu. Oke, saya ingin pandangan dari luar dulu ya. Dari Bang Pangi mungkin. Bang Pangi ingin melihat atau memberikan tanggapan dinamika yang masih terus berlanjut. Di satu sisi, DPP Partai Demokrat ya, itu menganggap tidak ada ini, apa namanya, yang disebut kubu Pak Muldoko, atau tidak ada lagi Demokrat yang lain. Tapi sementara di satu sisi, seperti yang masih pede, dan kita masih menanyakan juga di satu kesempatan yang lain, kok masih mengaku Ketua Umum? Karena prosesnya masih berjalan nih di persidangan, di pengadilan negeri, bahkan mengajukan gugatan di PT UN. Nah, bagaimana Bang Pangi melihat dinamika yang masih berjalan ini? Ya, pertama begini ya, Bang Maulana, bahwa ada dalam politisi memang kadang-kadang habitus ya, atau etika, atau etik soal patut, tidak patut, soal itu akhla atau ini, itu memang zona untuk kesana, jarang sekali kita temukan, memang sudah betul-betul agak sedikit mengganggu juga, ketika proses-proses yang sudah dijatuhkan oleh mengkumham, semestinya kan, kalaupun ini proses tetap masih berlanjut, tetap mungkin menahan diri untuk berstatemen atas nama demokrat dulu, misalnya, karena kan, kalau misalnya sudah atas nama, kemudian SK Mengkumham sudah mengatakan bahwa yang sah, yang legal itu adalah kepengurusan Mas AHY, itu kan konsekuensi logis dari aturan hukum kita, ini soal perang urat syaraf yang sebetulnya agak, kita sebetulnya malu sebagai melihat tindakan seperti itu, karena kecuali ini proses ini memang kelihatan betul di pengadilannya, ini juga nggak kelihatan gitu, saya lihat keseliusan di situ, jadi, kalau dikatakan patut, ya sebenarnya nggak patut, nggak perlu lagi diteruskan model-model seperti itu, karena kan kita negara hukum menghargai, menghormati proses hukuman, dan yang sah itu kan, yang diatur oleh konstitusi, maksudnya sampai sekarang, ya nggak boleh ada dua ketua umum sampai sekarang, harus satu aja. Jadi menurut Anda ini ketidakpatutan yang dilakukan oleh Kubu Muldoko? Ya, seperti ada peristiwa yang melawan hukum, melawan konstitusi, dalam hati... Oh, melawan hukum ini ya, Bang Bangi ya? Dalam hati ya, proses yang saya nggak masuk ke wilayah hukum sebenarnya, walaupun tadi ada celah yang namanya pengadilan, ada MA macam-macam, tingkatan itu kan masih panjang prosesnya, jadi proses itu tetapi kan di tengah jalan ini sudah mengalami patahan gitu, ketika Mengkumha mengatakan yang sah itu adalah atau pengurusan yang AHY. Nah, kecuali itu belum diputus, itu bisa saja beliau untuk mengatasnamakan ketua umum. Ini yang menjadi agak kurang tepat, kurang pas menurut saya. Tetapi kemudian ketika sudah ada ujaran atau lontaran tetap mengaku sebagai ketua umum Partai Demokrat, padahal di satu sisi beberapa hari sebelumnya atau beberapa pekan sebelumnya sudah disampaikan oleh Menkumham tidak bisa mengakui kepengurusan yang diajukan oleh pihak ALB ini, artinya tidak sah, artinya tetap yang diakui adalah kepengurusan di bawah ketua umum Agus Harimurti Yudhoyono begitu kan. Nah, kira-kira belum ada konsekensi pihak yang mungkin menuntut atau dan lain sebagainya. Bagaimana Anda melihat ini, Bang Bang? Oh, itu sudah, Bang. Sudah. Jadi begini, jadi kami kan waktu itu kan pernah mengajukan gugatan ya, perbuatan melawan hukum perdata kepada 10 mantan kader kami, termasuk tergugat adalah Bapak Yasanao Lawli sebagai Menkumham. Itu kan sebelum ada keputusan dari Bapak Yasanao Lawli. Ada statement bahwa menolak. Nah, setelah menolak tanggal 31 Maret lalu, kemudian gugatan PMH kami itu pun menjadi tidak relevan lagi. Kenapa? Karena di dalamnya masih memasukkan Bapak Yasanao Lawli sebagai Menkumham. Kemudian gugatan itu sudah kami cabut, dan tanggal 13 April itu, langsung kami masukkan gugatan baru. Gugatan baru di situ adalah mengeluarkan Bapak Yasanao Lawli Menkumham karena sudah tidak relevan, dan beliau sangat tegas dan jelas sikapnya terhadap KLB ilegal itu, dan sesuai dengan aturan yang berlaku, kami sangat mengapresiasi beliau. Dan kami masukkan ada tambahan dua nama baru. Yaitu adalah salah satunya adalah orang yang suka mengaku-ngaku sebagai jurubicara Partai Demokrat. Kita bingung ini, kapan ada SK-nya, SK-nya sehat atau tidak, mana ini kan kita bicara sesuatu, ini kan bukan asal sebut, Pak. Ini kan Partai Politik, ada dasar undang-undangnya. Yang dimaksud siapa ini, Pak Zaki? Yang sering ngomong itulah, mengaku jurubicara. Satu lagi? Kemudian nantilah, yang nama lainnya nanti aja kita bahasnya, tapi intinya itu adalah para mantan kader kami sebagai besarnya. Yang intinya itu adalah lagi-lagi mereka suka menggunakan atribut Partai Demokrat dan mengaku-ngaku sebagai Partai Demokrat atau DPP Partai Demokrat, padahal ini tindakan yang tidak sah secara hukum. Ini perbuatan melanggar hukum. Ini kami sudah sampaikan ke pengadilan. Hanya kenapa kok, mengapa sepertinya Partai Demokrat ini tidak heboh-heboh? Oh, kami sudah mengajukan tuntutan nih, segala apa. Ya, karena itulah kami. Kalau misalnya kita ada kasus di pengadilan, kami lakukan di pengadilan, kami lakukan konversi persnya hanya di pengadilan. Jadi tidak sebelumnya belum ada apa-apa. Belum ada apa-apa, kayak misalnya, mohon maaf, misalnya dari gerombolan liar sebelah itu, bilang kami akan tuntut ke baris krim. Eh, nggak tahu dua kali ditolak. laporannya, ya kan? Kemudian kami akan tuntut ke PN. Eh, baru mau bersidang, ternyata surat kuasa nggak ada. Eh, ujung-ujung dicabut, gitu. Jadi kebanyakan heboh-heboh aja di media. Benar, yang tidak, mohon maaf ya, yang sangat-sangat tidak produktif, dan tidak sangat positif, buat mereka tidak berkontributif terhadap pekembangan demokrasi kita. Kalau kami, janganlah. Mas Yaki, yang ingin saya tanyakan, tadi sebenarnya begini, apakah mengajukan tuntutan itu terhadap Pak Muldoko-nya? Karena kan kalau yang beredar itu kan yang menggunakan atribut sebagai Ketua Umum Partai Demokrat itu Pak Muldoko. Terus langsung nama Pak Muldoko, gitu. Apakah itu kemudian nama yang ikut dalam masuk gugatan atau tidak? Ini nanti kita lihat aja pada saat mulai disidangkan gugatan kami itu. Nah, itu biar di situ kami akan sampaikan semua fakta dan datanya. Kapan itu, Mas? Kami masih menunggu dari PN Jakbus, ya. Karena kan baru aja kita masukkan kembali gugatan itu. Karena sebelumnya gugatan yang sebelum sudah kami jabut, kami masukkan kembali, tengah 13 April tentunya kan butuh waktu ya bagi pengadilan untuk menentukan hakim, jadwal, dan sejenisnya. Nah, itu kan tidak mudah, gitu. Dan ini hanya langkah awal. Ini hanya langkah awal. Langkah selanjutnya masih dirahasiakan? Oh, iya. Ada tahapan-tahapan lainnya lagi, gitu. Terkait dengan masalah ini, gitu loh. Ya kan? Kalau dari kami. Jadi bukan berarti kami selama ini diam saja. Karena bagi kami, ya. Buat apa kami mau ngomentari di publik, tidak produktif ya, dan tidak kontributif, gitu, kepada demokrasi. Lebih baik kami langsung lakukan saja gugatan dan sesuai dengan legal standing. Nah, satu lagi Mas Ijin, Mas Maulana, saya boleh sedikit jelaskan. Tadi karena ada statement Mas Maulana terkait dengan berkah saat ini sedang proses ke petunia, gitu. Dan kemudian tempat mereka menyampaikan bahwa mereka sejajar, wah itu sebenarnya orang yang sangat tidak mengerti hukum. Inilah akibat orang yang tidak paham hukum. Kemudian bolak-balik bicara hukum, padahal tindakan berkah selama ini jelas melanggar hukum. Begini, Mas. Kalau kami jelas, ada de facto, ada de jure. Kenapa kita bilang de facto dan de jure? Kami punya DPP-nya, Mas. Kami ada pengurusnya, pengurus kami ada 200 orang, mukanya bisa ketahuan, bisa dilihat ini kadar demokrat. Sudah sejak lama, dan memang kadar demokrat yang aktif di kepengurusan maupun di partai demokrasi sebelum-sebelumnya. Ini satu. Secara de facto, gitu ya. Kita bicara nih, kan? Kita de facto dulu nih. Kemudian ada pengurus DPC-nya, ada pengurus DPD-nya. Di tingkat provinsi, di pengurus DPC-nya ada. Ketua-ketua DPD, ketua-ketua DPC kami, itu banyak pejabat publik, Mas. Ada gubernur, wakil gubernur, ada bupati, ada ketua DPR di setempat, maupun tawabat. Maksudnya, ini secara de facto. Ada nih kami ini. Kemudian, kalau kita bicara de jure, jelas yang punya SKM, hanya kami ini. Sehingga menjadi pertanyaan besar kami adalah, nggak ada lagi, Mas, yang lain. Mereka kepetun itu sebagai apa? Legal standing-nya apa? Legal standing-nya. Apa yang pengesanan? Jelas-jelas, KLB itu bukan dibilang tidak salah di KLB-nya. Tetapi proses pengajuannya saja dia. Berkas yang untuk diperiksa. Oleh Menkumham aja. Tidak mampu mereka lengkapi. Bayangkan, ini istilah kata, Mas, kalau misalnya... Baru daftar aja ditolak gitu ya, Mas. Nah, istilah kata, dia sibuk mau mengaku sebagai ketua BEM, Mas. Ketua BEM di satu kampus gitu. Tetapi dia mau mendaftar, ikut tes masuk aja, udah ditolak gitu loh. Jadi kan panjang. Jadi dasar hukumnya apa gitu? Mahasiswa juga bukan. Pernah ikut tes juga tidak gitu. Tapi kemudian kok bisa ngaku-ngaku sebagai saya ini juga adalah ketua BEM. Kami sedang tuntut ke pengadilan sebagai ketua BEM yang sah juga. Jadi ketua BEM yang saat ini ada, itu tidak sah. Kami sejajar ini kan menjadi kekonyolan hukum. Ini kan namanya, maaf ya, mas ya. Ini namanya pembodohan publik. Sehingga publik mungkin jadi bingung ngeliat ini. Tapi sebenarnya, kalau banyak ketemu kami di lapangan, masyarakat itu sangat cerdas dan sangat memahami ternyata situasi ini. Dan mereka menyampaikan, waduh, kok teman-teman yang di sana itu masih saja begitu ya Pak ya? Tidak paham hukum. Tidak paham hukum. Nah, ini kami jelaskan. Jadi secara de-juru jelas kami. Secara de facto pun silahkan. Kami semua pengurusnya bisa dicek, Mas. Gitu loh. Iya kan? Orangnya jelas. DPR RI lah, Kepala Daerah lah gitu. Nah, kalau mereka itu yang jelas hanya satu. KSP Muldoko aja. Dan itu pun bukan orang demokrat. Karena saya bolak-balik pertanyakan, mana KTA-nya? Katu Tanda Anggotanya mana? Tadi ditangan-tanganin oleh siapa? Nah, kan harus tanda tangan Ketua Umum Partai Demokrat, Mas. Kalau buat KTA itu. Kalau punya KTA ya? Iya, iya. Oke. Kalau punya KTA. Bang Bangi, kalau melihat penjelasan Mas Zaki dan beberapa waktu yang lalu, saya juga wawancara dengan Pak Irman Khairon dan lain sebagainya. Intinya sih lebih pada kehilangan kata-kata mau menjelaskan apa lagi karena menurutnya sudah terlalu jelas dan gamblang ini bisa dikatakan konyol. Tetapi kan di satu sisi kita lihat ada nama pejabat publik yang kalau disebut tadi sangat strategis posisinya. Bahkan namanya, kita masih bertanya juga sampai sekarang berani menggunakan istilah atau atribusi Ketua Umum Partai Demokrat. Padahal di satu sisi ini adalah jabatan strategis publik di mana di situ Presiden juga pasti kurang lebih akan bisa ke bawah-bawah namanya secara persepsi masyarakat. Begitu Bang Bangi. Menurut Bang Bangi, pandangan kira-kira seperti apa lagi pemberita? Apakah benar posisinya diam seperti sekarang ini? Ataukah ada teguran-teguran keras yang harus disampaikan kepada Pak Muldoko sebagai KSP juga? Atau seperti apa Bang Bangi? Menurut analisis Bang Bangi. Iya Bang Muldoko. Nah kalau saya dari awal memang sudah konsisten, sudah sepakat untuk agar yang namanya Muldoko diberhentikan secara tidak hormat. tetapi permintaan kita itu bukan sekarang saja. Ini sudah permintaan yang hampir sejak awal beliau mengatakan tidak mengaku, tiba-tiba ternyata terbukti. Nah sejak itu mungkin sudah banyak juga pengamat lain, kemudian tokoh-tokoh lain, kemudian dari pakar-pakar dan NGO atau kelompok kepentingan atau kelompok yang lain, itu juga sepakat agar memang Muldoko diberhentikan gitu. Nah di Bapak-Bapak Lewa Riset dan Bangga Surpay juga meminta agar diberhentikan secara tidak hormat. Ini kan bentuk dari bagaimana Presiden agar tidak terkesan abuse of power itu terjadi. Bahwa Presiden sangat profesional, bahwa jabatan yang beliau pegang sebagai jabatan publik, sebagai kepala staf ke Presiden, itu inti dari istana juga. Nah sangat disayangkan kalau kemudian beliau tidak ditegur, kemudian tidak diberhentikan, bahkan paling rumit lagi beliau mengaku sebagai ketua umum lagi, nah ini akan menjadi, saya nggak tahu Presiden apakah masih nyaman atau memang sudah nggak bisa menghentikan, atau memang Presiden punya rencana lain, saya nggak tahu. Tetapi sebetulnya langkah-langkah Presiden itu sudah diminta oleh publik itu sudah lama, agar, kalaupun tidak diberhentikan secara tidak hormat, mungkin bisa pilihan-pilihan lain yang agak lebih soft, tidak terlalu keras. Misalnya, pemindahan kepada pos-pos strategis yang lain, tidak harus di KSP, karena itu bersentuhan dengan suara atau representasi dari pejabat negara, ke Presidenan. Jadi, ini bukan permintaan satu-dua orang sebetulnya. Ini permintaan banyak masyarakat, bahwa KSP itu diisi oleh the right man on the right place, orang-orang yang yang terukur, yang bekerja, bisa membantu Presiden, bukan malah justru membebani Presiden. Dan saya pikir, Mas, Bang Pangit, tadi Anda sempat singgung bisa mengesankan Presiden abuse of power. Itu relasinya seperti apa, kira-kira dari analisis Anda? Sebenarnya, kalau kita tidak mau berasumsi, jadi sebenarnya ada riset-riset yang menjelaskan itu, bahwa ini akan, itu yang kemudian, hipotesis selama ini itu yang saya akan menyeret, itu yang kemudian, kalau kita tidak mau menampar wajah Presiden terlibat dalam intervensi ini, maka kan faktor parabel intervalnya itu ada parabel independen, ada dependen per variable. parabel independennya itu adalah AKSP. Nah, dependen parabelnya itu adalah intervensi istana. Nah, bagaimana mungkin kita melepaskan dari intervening parabel, bahwa istana tidak terlibat. Nah, ini yang kemudian, publik tidak salah juga mengatakan istana, ada intervensi istana. Sementara, kita juga tidak mau ingin menyampaikan diksi perasa itu, karena jangan-jangan memang Presiden tidak terlibat. tidak mau ikut masuk ke zonasi wilayah pertempuran primer, atau masuk kepada pusaran air yang itu justru mebebani Presiden. Tetapi dengan adanya fisik beliau di situ, jabatan beliau sebagai KSP, itu parabel itu tidak bisa lepas. Ini yang kemudian, serangkaian ketidakmengertian saya, kenapa kemudian Presiden ingin masih mempertahankan ukurannya apa? Kenapa sebegitu penting Muldoko sebagai KSP? Padahal jelas-jelas, selama ini Presiden akhirnya menjadi seolah-olah nampaknya terlibat. Padahal, kita bisa memahami bahwa Presiden tidak terlibat misalnya. Tapi menghilangkan perabel yang tadi itu menurut saya sebuah kenisayaan. Oke, oke. Jadi langkah menurut Anda untuk memutus dugaan masyarakat misalnya gitu, bahwa ada keterlibatan dari istana adalah kalau Muldoko dipindahkan dari KSP, maksudnya begitu ya, Bang Pangi, secara sederhana? Ya, hipotesisnya begitu. Oke, baik. Nah, saya kembali ke Mas Zaki ya. Mas Zaki di tengah, apa namanya, dinamika yang sedang berlangsung saat ini juga, di satu sisi ada gugatan yang diajukan, dan sisi lain juga, apa namanya, ada yang masih mengaku sebagai Ketua Umum. Tapi muncul juga hal yang menarik yang lontaran-lontaran lagi nih, Mas. Dan mungkin Mas Zaki sudah juga banyak memberikan respon ya. Sebenarnya terkait dengan pernyataan ini disampaikan oleh Pak Ahing Kiluntungan, disampaikan oleh Mark Sopakua, ini mengungkap ke publik bahwa ada yang fakta yang lucu begitu ketika Pak SBY mendaftarkan apa namanya, merek Partai Demokrat ini ke Dirjen Kekayaan Intelektual, menjadi hak atas kekayaan intelektual. Ini sepertinya Partai Demokrat mau dimiliki secara pribadi. Begitu framing yang disampaikan oleh Bang Max dan juga Pak Ahing Kiluntungan. Mungkin Mas Zaki ingin menjelaskan apa yang dimaksud dengan mendaftarkan ke Haki ini sebenarnya, Mas? Ya, pertama begini, Mas. Pertama benar bahwa ada pendaftaran logo Partai Demokrat yang dilakukan oleh tim hukum. Tim hukum DPP Partai Demokrat sendiri yang mengatasnamakan Bapak SBY selaku penggagas dari Partai Demokrat itu. Kami waktu itu, tim hukum itu mendaftarkan logo itu untuk menghadapi ketidakpastian saat itu, Mas. Ya, ketidakpastian. Saat itu sebelum ada keputusan dari MENKUM HAM. Nah, logo Partai Demokrat itu sendiri sebenarnya sudah terdaftar di kelas 41 ya, Mas, ya. Sejak tahun 2007. Itu salah satunya itu mengenai layanan pendidikan dan layanan pengajaran, gitu, Mas. Nah, pendaftaran baru-baru ini untuk melengkapi secara administrasi terkait dengan logo Partai Demokrat di kelas yang tepat, gitu. Di kelas yang tepat itu di kelas 45, ya. Pas kelas 45 itu tentang organisasi pertemuan politik, gitu. Nah, ini mesti dipahami dulu. Kemudian yang kedua, untuk melengkapi administrasi pendaftaran pada kelas 45 ini, kami pun juga sudah menarik permohonan yang lalu, dan kemudian sudah kami gantikan dengan merkas administrasi yang baru setelah mendapat masukan, gitu. Setelah mendapat masukan, terkait dengan kelengkapan administrasi yang dibutuhkan, gitu. Ya, jadi sudah clear sebenarnya. Nggak ada isu apa-apa lagi terkait dengan hal ini, ya. Kemudian yang ketiga, kami juga ingin tegaskan dan juga tekankan bahwa pendaftaran ini dilakukan, ya, untuk mencegah pihak-pihak lain di luar Partai Demokrat yang selama ini melawan hukum, menggunakan atribut Partai Demokrat, menggunakan merek Partai Demokrat, gitu. Seperti yang kami tadi sudah sampaikan juga di awal, ya, sebelum ini, bahwa kami juga saat ini sudah, sudah melayangkan apa namanya, tindakan hukum. Nggak ada gugatan perbuatan melawan hukum kepada mereka dan akan ada tindakan hukum tindakan hukum lainnya. Jadi, gugatan kemarin yang gugatan perbuatan melawan hukum tanggal 13 April kemarin yang kami ajukan ke PNJ, terus itu, itu baru langkah awal. Akan ada tindakan-tindakan langkah hukum lainnya. Yaitu diantaranya kami akan melakukan sumasi. Ya udah, tadi kan ditanya Mas, mau dibuka atau enggak ya. Saya bukalah satu ini. Kita akan lakukan sumasi. Kita akan lakukan sumasi secara terbuka. Agar publik juga tahu, gitu. Untuk berhati-hati. Jadi, kepada siapa sumasinya, nih? Ya, sumasinya tentu diantaranya ya, nama-nama yang kami melakukan gugatan, Mas. Kepada pihak-pihak yang sama ini masih suka, satu, menggunakan atribut Partai Demokrat, padahal bukan kader Partai Demokrat lagi, sudah mantan kader, gitu. Kemudian, yang kedua adalah orang yang masih mengaku-ngaku sebagai DP, Partai Demokrat, atau sebagai pengurus. Ini kan menjadi lucu, ya. Menjadi menggelikan sekali, gitu loh. Nah, ini yang kemudian akan kami ajukan somasi, gitu. Ini ada langkah hukum kedua, nih. Jadi, udah kebuka, nih. Kami akan lakukan apa aja, gitu. Masih ada langkah-langkah lain. Karena bagi kami, sudah selesai pertarungan atau diskusi di publik, ya. Karena begitu ada keputusan Dermen Tumham kemarin, ya sudah selesai, yang mereka sudah ditempat mati. Karena sebelumnya, orang masih menganggap, mohon maaf nih, masipun mereka itu, KLB-nya ilegal, dan tidak sah, tidak diadir oleh pemilik suara, tidak diusulkan oleh pemilik suara, tidak sesuai dengan ADRT, maupun Undang-Undang Parpol, masih ada publik yang menganggap bahwa itu karena ada unsur KSP Muldoko di dalamnya, sehingga Menkumham akan mengesahkan. Meskipun itu tidak benar, gitu. Tetapi, ternyata, Menkumham menunjukkan langkah yang satri yang sangat luar biasa, silakan yang lain bicara apa, bagi beliau yang namanya hukum adalah hukum, beliau tegakkan hukum, gitu loh ya, memutuskan ini dengan objektif dan adil, sehingga menolak, tidak mau menerima kenapa. Memang berkas-berkas pendaftaran itu tidak lengkap kan disampaikan, secara pekestan jelas, Mas. Pada saat Pak Yasunaul Lauli menjelaskan itu, beliau sampaikan, kenapa ditolak? Karena mereka tidak bisa melengkapi berkas-berkas yang diminta, yaitu terkait, terkait syarat-syarat DPD, syarat-syarat DPC, atau surat mandatnya. Kan kalau misalnya DPD-DPC tidak ada, tetapi setidaknya ada surat mandat dari DPD-DPC yang diberikan kepada orang lain untuk ikut mengusulkan, gitu. Bayangkan, Mas. Itu saja tidak mampu dipenuhi, gitu. Ya, kasar-kasarnya mau ikut seleksi calon mahasiswa aja, ada berkas administrasinya, tidak mampu dipenuhi. Mungkin KTP nggak ada, Tantang nggak ada, gitu loh. Ya, kan sederhananya begitu. Nah, benar sekali. Mas Zaki, saya ingin kembali ke soal pendaftaran haki itu. Karena ingin meluruskan, karena framing yang, apa namanya, disampaikan. Itu kan kesannya ketika mendaftar ke haki menjadi, hak atas KN intelektual ini menjadi pribadi. Apakah benar, memang kemudian, pendaftaran ke haki ini, maka nantinya merek Partai Demokrat, logo Partai Demokrat, bahkan mungkin Partai Demokrat itu sendiri, akan menjadi nama milik pribadi, nama Pak SBY? Oh, enggak, Mas. Enggak. Atas nama Partai Demokrat. Nanti dicek aja lagi. Dicek lagi aja, di Kemen Kumham, di hakinya, di Dirjen Haki. Ini pengajuannya atas nama Partai Demokrat. Jadi ini hanya strategi... Sudah diubah atas nama Partai Demokrat, karena sebelumnya yang beredar itu kan atas nama Pak SBY yang mendaftarkan. Ya, beginilah, Mas, namanya kan, yang, ya, kalau yang siapa namanya itu, tadi saya malas mau nyebut namanya. Jadi, ngetop lagi. Mereka ini kan bukan siapa-siapa sebenarnya, gitu kan. Mereka ini kan kerjaannya hanya main dari satu isu ke isu lain, gitu. Kita jangan lupa sebelumnya bicara mengenai apa, mendadak mengenai kadang radikal, gitu. Kan kayak gitu, ya kan. Ada pertarungan ideologi di Partai Demokrat. Ini kan contoh saja. Jadi, apapun yang mereka... Nah, ada soal hambalang soal ini kan hanya ini aja, hanya framing isu aja. Karena apa? Itu hanya mau nundupi, ya. Hanya bentuk rasa frustasi dan rasa malu mereka. Karena gagal memenuhi berkas-berkas yang diminta oleh Kemenkumham, gitu loh. Sebagai syaratsa untuk mengusulkan adanya suatu KLB. Jadi, nggak tahu. Minggu depan mungkin isu lain lagi, Mas, gitu. Jadi, tiap minggu tuh, kalau Mas Cermati, selama hampir 3 bulan ini, gitu ya kan. Tiap minggu ada saja isu yang berbeda-beda, yang diusung, ya bukan apa-apa. Dan tapi kan, mohon maaf ya, semua isu itu kan mentah semua, gitu loh, sebenarnya. Tidak ada apa-apanya. Dan contoh saja, mohon maaf. Saya berulang kali, misalnya, di beberapa talk show, saya tanya, ini ada bukti, bla-bla-bla. Yaudah, kalau ada bukti, sekarang kita sedang di media televisi nasional, ditonton jutaan orang. Ya, seperti ini juga. Tunjukkan saja, maksudnya, gitu ya. Iya, tunjukkan saja. Mana buktinya? Kami nggak apa-apa. Kami malu, kalau kami memang salah. Tunjukkan saja, mana buktinya. Tapi kemudian, momentum itu, kalau misalnya, mohon maaf ya, Mas, kalau orang beneran punya bukti pendukung dan data fakta yang benar, tentunya akan menggunakan momentum itu dan baik, nih. Langsung ditunjukkan. Tapi kenyataannya tidak. Bahkan waktu saya bercanda aja, saya buka dompet saya, saya tunjukkan ini KTA saya. Mana KTA Anda? Itu saja tidak mampu ditunjukkan, gitu loh. Ini namanya kan menjadi kekonyolan publik. Ini sangat disayangkan politisi-politisi yang kita lihat senior, ya. Tetapi tak lebih mengumbar data-data palsu, fakta-fakta palsu, gitu. Yang tidak baik dan tidak berkontribusi positif bagi demokrasi kita, gitu. Ini sangat disayangkan, gitu loh. Mas Saki, tapi boleh kembali ke pertanyaan saya yang sebelumnya tadi. Itu atas nama Pak SBY atau sudah berubah atas nama DPP Partai Demokrat? Yang didaftarkan? Partai Demokrat. Jadi yang beredar itu benar adanya tapi sudah diganti atau yang beredar itu hoax atau seperti apa, Mas Saki? Jadi ini adalah bagian dari strategi tim hukum kami saja, Mas. Oke. Itu hanya bisa saya pertegas di situ saja. Tidak bisa saya eksplorasi berlanjut. Ini adalah bagian dari strategi tim hukum kami. Karena ini adalah, apa yang dilakukan adalah dilakukan oleh tim hukum kami. Tim hukum DPP Partai Demokrat. Bukan tim hukum Bapak SB, ya. Tapi tim hukum DPP Partai Demokrat, ya. Tapi silakan dicek bahwa pendaftaran itu dilakukan sebenarnya adalah atas nama Partai Demokrat. Silakan dicek. Nanti dicek kembali saja nanti. Ya. Ini hanya, memang kami ingin meluruskan ya. Karena di pekan lalu itu kan firmingnya disampaikan seperti ini. Jadi itu seolah didaftarkan ke Haki yang nantinya ini konyol karena baru pertama kali terjadi di mana-mana partai politik entah itu mereknya atau logonya didaftarkan jadi milik pribadi. Kemudian ini menegaskan bahwa ini adalah partai yang isinya nantinya dikelola pribadi dan isinya adalah keluarga-keluarga saja dan kemudian didaftarkannya itu malam-malam tanggal 19 Maret sekitar 1940-an jamnya begitu malam-malam ini ada apa? Itu-itu yang disampaikan Mas Haki. Silakan tanggapin Mas Haki. Ya, jadi clear ya. Sudah sangat clear bahwa meskipun ya, meskipun kita sampaikan bahwa ini penggagasnya dan pembuatnya memang benar Bapak SBI dulu semua. Tetapi tetap pendaftarnya dan juga hak milik dari Haki logo Partai Demokrat baik berupa tulisan maupun lukisan karena dalam bahasa hukumnya itu lukisan. Kan ada yang tulisan Partai Demokrat maupun ada lukisan. Logo itu sebutnya lukisan. Itu atas nama DPP Partai Demokrat bukan atas nama pribadi. Jadi konsisten nanti kita punya ada kelas 41 ada kelas 45 bahkan kita punya ada yang namanya di kelas 16 berkaitan dengan penerbitan buku atas nama Partai Demokrat hanya selama ini kan belum ada pendaftaran kelas 45-nya Mas. Nah ini yang kami lakukan. Jadi kami tegaskan dan luruskan bahwa pendaftaran ke Haki ini ini adalah atas nama Partai Demokrat. Silakan dicek kembali saja. Apa yang terjadi sebelum ini adalah bagian dari strategi hukum tim DPP Partai Demokrat. Tapi jelas tidak ada satupun langkah yang kami lakukan untuk menjadikan partai ini partai keluarga atau partai individu. Tidak ada Mas. Partai ini adalah partai tokoh yang memang sangat bergantung sebelumnya dengan Bapak SBY. Sama lah kayak misalnya mohon maaf kayak misalnya PDIP dengan sosok Ibu Megawati Soekarno Putri. Tidak mungkin Mas bicara mengenai PDIP tanpa Ibu Mega. Bicara mengenai Gerindera tanpa Bapak Prabowo misalnya itu kan tidak bersama. Bicara mengenai Partai Demokrat tanpa Bapak SBY. Ini adalah partai-partai tokoh. Ini adalah fakta. Hanya memang lagi-lagi ini adalah partai milik bersama gitu. Hanya kan lagi-lagi Mas ini kan reproduksi isu usang dan yang mengadang-adah saja dari sana seakan-akan ini adalah milik keluarga atau milik dinasti. Sangat tidak tepat gitu loh. Ini biasa lah namanya orang yang sudah malu jadi partai tokoh iya tapi bukan partai keluarga pribadi gitu ya. Bukan Mas. Oke. Nah saya ke apa namanya Bang Panghi mungkin ingin memberikan tanggapan tentang pendaftaran di Haki ini. Bagaimana Bang Panghi Anda melihatnya? Saya Bang Kang Maulana ya. Saya nggak terlalu punya kemampuan untuk membaca itu tetapi dari sejarah mungkin bisa dibaca bagaimana siapa yang yang mengkoreksi siapa yang selama ini berusaha memberikan tampilan good looking terhadap logo tersebut. Kemudian upaya-upaya terkesan bagaimana bahwa ada campur tangan mantan Presiden SBY untuk mengurus hal-hal termasuk logo atau simbol partai gitu. Termasuk soal psikologi warna itu kan nggak mudah. Setiap orang itu kan punya bagaimana merepresentasikan kenapa kakinya dua kenapa harus merci gitu kan kenapa harus warnanya misalnya SBY pernah di PBB mungkin terinspirasi warnanya warna-warna biru seperti itu. Saya nggak terlalu masuk ke situ. Tetapi saya menarik itu Bang Malwana itu apa yang komentari oleh Bang Herzaki tadi soal antara partai keluarga dan partai tokoh. Kalau kita cermati dalam diskursus pendekatan politik itu ada partai kabir ada partai masa ada kacau parti ada partai yang berbasis kepada ideologi dan seterusnya. Kalau kita lihat Indonesia ini memang kita kan tahu bahwa patron klan bahwa kepemimpinan ini sangat bergantung kepada ayahnya. Dalam negara itu sangat bergantung kepada Presiden Jokowi apapun pasti melibatkan Presiden. Urusan tetek bengek pun pasti melibatkan Presiden. Dan bagaimana kemudian di partai tidak ada ayahnya. ini yang kemudian saya katakan antara menolak demokrasi atau menerima demokrasi misalnya begini ketergantungan kepada tokoh itu sesuatu yang sangat penting di partai. Kita bisa bayangkan misalnya tidak ada Megawati di PDIP tidak ada Prabowo di Gerindra dan tidak ada SBY di partai demokrat bahwa saya mengatakan ini bukan soal ini tetapi keyword saya gini starting point nya adalah bahwa kita ini tergantung kepada tokoh sentral figur itu jadi kalau kemudian ada partai yang tidak bergantung kepada tokoh sentral figur ada bahkan di dalam demokrasi memang diwajibkan terjadi pertukaran elit secara reguler secara teratur supaya ada pergantian tetapi menjadi pertanyaan adalah yang namanya PDI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sejak berdiri sampai sekarang ketua umum tidak pernah berganti dan coba kita lihat elektabilitasnya tetap bagus saya tidak tahu nomor 1 atau nomor 2 tetapi tetap bagus bisa kebayang kalau tanpa sosoknya Megawati sosoknya Soekarno ini menunjukkan betapa pentingnya sosok figur dan tokoh di partai politik jadi tokoh sentral itu kadang-kadang kita bicara tentang teori sport mainwaring itu yang biasanya sistem presidensial tidak kompatibel dengan multipartai itu teorinya begitu sangat clear disitu tidak akan efektif tidak akan efesien instabilitas politik terjadi akan panjang dalam proses pengambilan decision making dan seterusnya tetapi di Indonesia ini sukses teori ini tidak mengalami patahan tidak berlaku sistemnya presidensial multipartai stabil jadi sehingga akhirnya kalau kemudian apa yang disampaikan Amir Rais itu ada benarnya juga bahwa partai yang modern itu adalah partai yang langsung tidak bergantung kepada figur atau sosok tetapi bertumpu kepada mesin yang tumbuh secara merata itu itu teori tetapi Amir Rais sendiri terusir dari Pan yang mendirikan rumahnya sendiri terusir dari rumahnya sendiri tidak bisa berbuat apa-apa dan Pan hari ini apa yang terjadi elektabilitasnya menurut saya sudah diambang Anjok di ujung tujung tanduk juga sudah hampir rusak juga nah ini yang kebutuhan mungkin supaya tidak kita berbicara tentang melebar tentang apa namanya partai toko dan ini intinya kalau dari Bang Pangi melihat pendaftaran merek dan ini partai politik kepada dirjen kekayaan intelektual itu menjadi sebuah apa namanya kewajaran ataukah ini memang strategi baru ataukah ini memang tidak wajar gitu sebenarnya kalau dari pandangan Bang Pangi kalau dari Bang Zaki kan katanya itu strategi jadi ada mungkin kepentingan lain atau saya nggak tahu itu testing the water untuk melihat reaksi dari kelompok yang KLB-nya saya nggak tahu tetapi pada prinsipnya memang personalize itu ya itu tidak bisa lepas dari SBY jadi kalau hanya soal teknis siapa atas nama siapa ya itu menulisnya adalah atas nama SBY atau atas nama DPP itu saya menurut saya bisa dianggap substansial bisa itu tidak menjadi penting tetapi bahwa sosok bahwa pendaptaran KHQ itu bahwa tidak bisa lepas dari dua toko AHI dan SBY memang nggak bisa lepas itu kita nggak mungkin lepas itu karena personalize sosok yang menempel di Partai Demokrat itu dua toko itu jadi kalau kemudian digeser kepada bahwa seolah didaftarkan kemudian malam-malam hari kemudian dari pihak KLB mengatakan bahwa ini akan menjadi Partai Keluarga ini akan berbahaya terhadap macam-macam dan seterusnya saya nggak memikir kesana tetapi bagaimanapun ya tidak bisa melepaskan itu dari SBY dan AHI Bang Zaki ini kalau tadi sempat Anda singgungkan soal yang mendaftar KHQ ini adalah dilakukan sebelum ada kepastiannya ada ketidakpastian di sana waktu itu sebelum pengumuman dari Menkumham nah pertanyaannya adalah kalau kemudian saat itu sudah mengetahui kondisinya seperti saat inilah artinya Menkumham menolak itu kepengurusan KLB yang diajukan begitu kan apakah tetap akan mendaftarkan ini KHQ atau seperti apa kira-kira Bang Zaki gini jadi perlu kami jelaskan juga Bang tadi sudah kami jelaskan di awal bahwa sebelum ini kalau pendaftar ini kan kami lakukan sebelum ada kepastian ya kan kemudian sekarang pun sudah kami daftarkan kembali ada revisi ada revisi karena bagaimanapun kami ini di kepengurusan setahun terakhir ini kan sedang berusaha memperbaiki administrasi ya karena ada masukan dari Dirjen Haki bahwa ini masih kelas 41 saya mohon maaf saya gak mau menyebut lah ini masukan dari mana ya tapi ini adalah rananya tim hukum kami bahwa memang kita harus daftarkan ke kelas 45 dan itu harus paralel kelas 41 dan kelas 16 maupun kelas 45 ini paralel semua ini atas namanya Partai Demokrat jadi bukan atas nama jadi bukan atas nama Bapak SBY itu saja yang bisa kami jelaskan tapi kenapa sempat ada muncul nama Bapak SBY kenapa sekarang menjadi nama Partai Demokrat itu adalah bagian dari strategi tim hukum kami saya tidak akan masuk kerana itu karena mereka yang lebih memahami teknisnya tetapi silahkan di cek kembali ke Dirjen Haki pendaftarnya atas nama siapa sekarang di kelas 45 itu dan itu adalah atas nama DPP Partai Demokrat oke oke berarti berarti ini ada revisi dan pembaruan dan ini sebenarnya adalah strategi sebelumnya gitu ya hanya strategi saja ya dengan bawa nama Pak SBY di situ oke baik nah sekarang kalau kemudian tadi sempat disinggung begitu ya pendaftaran dilakukan malam-malam itu framing itu menjawabnya seperti apa kira-kira Mas Zaki kalau bagi kami itu satu kesatuan saja mungkin sempatnya saja mohon maaf kami selama 20 ini kan sangat disibukan disibukan oleh bagaimana mensolidkan PIB di DPP DPD dan DPC koordinasi karena banyak sekali masukan dari teman-teman kami di daerah juga dari kader-kader di DPC DPD hampir setiap hari bergerak ada pergerakan dari setiap daerah dan kita tahu dinamikanya seperti apa sehingga menurut kami tidak ada yang relevan sebenarnya dibahas dekat dengan jam berapa mungkin sedang sempatnya saja tim hukum itu sedang jam segitu karena kan banyak hal kemarin tutupan hukum yang kami siapkan juga sebenarnya kalau kami kan kami semua siapkan secara rapi bukan bicara ke media dulu bahwa heboh-heboh ternyata kayak di teman-teman gerombolan liar sana katanya ditolak sampai dua kali ke baris krim atau ke petun dicabut segala apa kan kayak gitu jadi kalau kami rapi hati-hati semua sehingga mungkin wajar saja kalau jam untuk masalah timing kebetulan saja menurut kami tidak menjadi faktor yang perlu dibahas tidak relevan juga sebenarnya kalau bagi kami berarti bukan sengaja diam-diam malam-malam daftar gitu bukan ya oh enggak itu kalau kami mas kalau jelas kata umum kami sudah sampaikan sejak awal mas 2007 bahwa di 1 Februari politik yang kami lakukan adalah politik terang-benderang jadi semua apapun yang kami lakukan kami akan informasikan kepada publik agar tidak ada fitnah agar tidak ada hope bukan politik yang kerjaannya ngakunya ngajak ngopi-ngopi nggak tahu ternyata pada saat dipertemuan ngajak KLB dan minta diganti kata umumnya gitu loh yang dilakukan oleh teman-teman mantan kader kami gitu nah ini itu kan politik tidak terang-benderang kalau kami enggak kami politik kalau kami itu politik diterang-benderang semua kami tunjukkan semua kami sampaikan apa adanya ke publik dan semua berdasarkan data dan fakta dan ada dokumen resminya gitu ya bukan hanya ngomong aja contoh misalnya ada yang mengaku-ngaku mengaku-ngaku katakanlah dia yang menciptakan logo tetapi orangnya kita nggak pernah lihat mukanya hanya ada nomor paspor tapi nomor teleponnya mana gitu loh nomor teleponnya mana sosoknya yang mana nah kalau kami kan jelas terkait dengan logo juga biar kita close ya mas ya mengenai logo ini tidak perlu ada pembalasan lebih lanjut ya sudah jelas ada yang namanya Steven Rumangkang pendiri nomor 99 yang merupakan anak dari Bapak Almarhumah Vence Rumangkang pendiri nomor 1 ya dia memang orang dekat Pak SBY dan kemudian memang menjadi apa namanya salah satu partner Pak SBY dalam menginisiasi dan menggagas berdirinya Partai Demokrat di awal itu sudah tegas dan jelas menyampaikan siapa yang memberikan arahan logonya harus seperti apa warnanya seperti apa contohnya mas logo kalau kita lihat bendera Partai Demokrat atau logo Partai Demokrat ada warna biru muda di belakangnya itu terinspirasi dari mana itu terinspirasi dari Peacekeeper Operation ya bendera dari warna dari seragamnya Peacekeeper Operation di mana PSB pernah menjadi komandan pasukan pemimpin militernya di Bosnia dulu waktu beliau masih militer kemudian juga ada warna ada warna yang kemudian warna biru yang boleh tunjukkan mirip dengan silahkan cek itu kayak warna hotel depan hotel di situ ya itu hotel di Bilangan dekat Sarina saya nanti saya nggak mau sebutkan nama hotelnya ya tapi di situ maksudnya ini contoh sederhana apakah pihak sebelah tahu mengenai ini kan nggak tahu yang tahu adalah detail-detail begini ini adalah memang orang-orang yang memang didalamnya beneran terlibat kok yang akan hanya mengklaim oh saya yang buat pakai ini pakai itu ya semua bisa mas tapi apakah detail-detail ini mereka yang tahu mereka nggak tahu dan lagi-lagi ini semua pun lekat lekat dengan sosok Bapak SBY pengalaman Pak SBY pasukan militer terus kenapa beliau ada kesukaannya dengan warna bendera hotel tertentu misalnya waktu itu senang mencontohkan termasuk kenapa harus segitiganya yang waktu itu ada sempat kekhawatiran kalau di daerah seperti ini tetapi beliau tegaskan tidak kita harus begini-begini ini kan sangat tegas dan jelas gitu bahwa sosok Bapak SBY ini dalam penggagas sebagai sosok penggagas berdirinya ingat mas 23 Juli 2001 itulah adalah awalnya pada saat Gustur kemudian dilasarkan oleh Ibu Megawati oleh MPR dan diganti Ibu Megawati ada pemilihan Wakil Presiden Wakil Presiden dan masuk keputaran kedua adalah Bapak SBY dengan Bapak Hamzah kebayang Bapak SBY dengan Pak Hamzah sewaktu itu nah inilah sebagai awalan kenapa kemudian ada digagas yang berdiri Partai Demokrat karena ternyata waktu itu masukan dari Bapak Vincir Rumangkang dan teman-teman bahwa sahabat dekat beliau gak bisa Pak ini banyak yang ingin Bapak menjadi calon pemimpin nasional tetapi pilihannya hanya dua Pak apakah Bapak masuk ke partai yang sudah ada atau Bapak menggagas berdirinya Partai Demokrat setelah berdiskusi dan memikirkan beberapa waktu Pak SBY kemudian memutuskan ayo kita buat partai baru saja waktu itu dan ada prosesnya tapi kan bukan disinilah momennya gak enak menutup aja mas mau menutup aja diskusi mengenai logo ini janganlah lagi-lagi suka mengklaim-klaim mengaku-ngaku ya sudah tegas dan jelas kalau mau lihat dokumen-dokumennya silahkan datang juga ke DPP banyak sekali dokumen-dokumennya yang bisa ditunjukkan otentik tertulis maupun yang video pengakuan dari berbagai pihak dan masih sebagian dari mereka juga masih hidup nih pendiri-pendiri di Partai Demokrat yang benar-benar bisa memberikan saksian seperti itu kalau mereka kan yang bolak-balik muncul pendiri itu kan hanya dua nama aja mas gitu loh ini juga perlu saya sampaikan juga ketika kami wawancara Pak Engki Luntungan Pak Engki menyatakan udah kalau yang soal sejarah-sejarah begini biarkan saya berdebat jangan sama dengan anak-anak kemarin sore biarkan saya langsung berdebat dengan Pak SBY kalau berani Pak SBY gitu kira-kira seperti apa ya nggak level lah mas gitu loh buat apa ya kan namanya sejarah itu kan dituturkan mas ada data ada bukti ya bukan berlaku selama ada data dan bukti semua juga bisa menjelaskan ini kan bukan zaman mohon maaf ya mas ya inilah kalau mantan atau kader-kader era feodal gitu ya kan dia lupa ini zaman digital gitu loh teknologi udah canggih jadi data semua bisa disimpan semua bisa mengakses sehingga semua bisa tahu gitu loh ya kan ya nggak perlu istilahnya itu kok kayak dia oh ini saksi sejarah siapa saksi sejarah dia itu nggak level mohon maaf ya mas ini banyak loh di kami hanya mohon maaf kalau di kami kan bukan orang bukan orang yang istilahnya itu pendiri-pendiri yang cari perhatian mereka bekerja contoh contoh misalnya ada pendiri yang anggota DPR RI namanya Mbak Vera Fabianti yang nama beliau Fabianti sebelumnya kan Rumangkang anak dari Pak Rumangkang Pak Fenger Rumangkang juga beliau bekerja nyata menjadi anggota DPR RI berjuang buat partai ini tidak mau ikut cuap-cuap diskusi segala apa ini kalau mau ketemu beliau atau mau ketemu Mbak itu beliau sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat saat ini itu kan bukti nyata gitu loh mas pendiri yang punya kerja nyata tidak cuap-cuap di luar doang merasa peduli dengan Partai Demokrat tapi apa yang dilakukannya itu aja bedanya dan maaf mas masih banyak lagi dari DAFAR yang ada di dalam akte pendiri itu yang di kami yang banyak sekali kalau mau ngasih sejarah gitu loh maupun selain yang di dalam akta mas karena ada tim sebelum akta akta itu kan hanya di nama yang dimasukkan tapi ada yang sebelumnya yang benar-benar juga ikut terlibat dan itu semua di kami mas coba kalau di mereka siapa mereka itu hanya namanya bolak-balik itu lagi itu lagi atau 4L kami bolak-balik konversi pers lebih dari 6 nama yang sudah kami munculkan para pendiri yang sudah muncul yang lain-lain masih memuncul masih menahan diri karena menurut mereka ini gak substantif dan gak penting ini kan internet Partai Demokrat kalau mau diskusi di dalam aja gitu jadi kalau dari kami mohon maaf mas kami juga akan sudahin tidak akan mohon maaf ya tidak mendiskusikan lagi mengenai logo ini lagi ke depannya di kesempatan lain tapi kami clear kan disini sangat cukup jelas sebenarnya mengenai sejarah ini silahkan kalau ada publik media atau siapapun yang ingin tahu lebih detail bisa datang ke DPP Partai Demokrat kalau perlu kita pertemukan dengan tokoh-tokoh yang benar-benar pendiri bukan yang mengaku-ngaku pendiri ada beberapa orang yang mengaku-ngaku pendiri padahal maksudnya tahun berapa gitu oke baik nah Bang Pangi mungkin bisa memberikan tanggapan juga Bang Pangi karena di sisi lain kan dinamika apa namanya yang disebut Partai Demokrat ini mungkin ya mungkin dari pihak DPP Partai Demokrat sudah tidak mengakli lagi ada kubu itu disebut tadi gerombolan kumpulan segelintir orang dan lain sebagainya tapi ini di sisi lain dari pihak Pak Muldoko ini kan juga tetap mengajukan gugatan di pengadilan negeri kemudian nantinya akan ke PT UN walaupun tadi sudah jawab Mas Zaki ya itu legal standingnya akan tidak jelas tapi di apa diprediksikan atau mungkin bisa saja nanti dinamikanya ini berlaku ketika nanti menangkan siapa ada yang banding siapapun apapun hasilnya nanti pasti ada yang banding sampai ke proses apa namanya kasasi begitu bahkan nanti di kasasi ada putusan selah dan lain sebagainya ini bisa memakan waktu yang cukup lama apakah Anda bisa menganalisis apakah ini nanti bisa berdampak bagi apa namanya elektibilitas atau mungkin popularitas secara politik begitu ya bagi Partai Demokrat ke depan ya Bang Molana soal rangkaian proses yang panjang atau bentangan empiris konflik yang seolah ini adalah persilisian internal tapi diduga ada keterlibatan faktor eksternal nah ini mulai dari proses peradilan tadi dari PT UN kemudian sampai tadi yang proses yang berlanjut di pengadilan-pengadilan tadi tadi yang cukup melelahkan juga dianggap seperti itu walaupun legal stepnya masih tidak jelas bahwa kemudian ada keputusan selah dan prosesnya yang seperti ini kan tidak hanya Partai Demokrat yang mengalami pembelahan seperti ini KLB Munaslub saya mengatakan bahwa dalam demokrasi itu sebetulnya saya tidak mengharamkan KLB dan Munaslub atau yang hari ini lagi musim juga ada PKB namanya MLB saya tidak mengharamkan karena memang dalam konstitusi dalam ADRT itu ada pasal itu artinya ada ruang untuk itu tetapi yang menjadi pertanyaan adalah kenapa tidak sabaran jadi tidak sabaran dalam begini kan ada pertukaran elit itu lima tahunan nah momentumnya pergantian elit itu itu kan bisa dilakukan dalam acara yang namanya Kongres atau Munas kenapa tidak disitu berkontestasi berkompetisi nah yang lucunya aneh binajayatnya adalah ketika ada momentum ada peluang untuk melakukan Kongres ada Munas tidak ada calon yang muncul akhirnya yang ada adalah aklamasi tidak ada calon yang berani tanding di sana nah di tengah jalan kemudian isu-isu seperti ini wacana seperti ini dan menurut saya juga kayak PKB hari ini juga lagi mau disasar ke sana juga dasar pijakannya apa misalnya kalau misalnya elektabilitasnya masih bagus masih lima besar misalnya begitu ini apakah memang murni dari grassroot dari akar rumput dari kader untuk menyuarakan KLB atau tidak nah tetapi lepas dari itu semua saya ingin katakan bahwa demokrasi itu memberi ruang iya tetapi ini akan mengganggu stabilitas partai akan mengganggu fokus partai akan mengganggu kerja partai nah bagaimana dampaknya terhadap elektabilitas dari proses pengadilan yang dari proses yang orang banyak mengatakan ada yang menyatakan bisa sampai bahkan ini bisa dua tahun kurang lebih waktunya ini bagaimana Bang Paget kalau kita belajar dari P3 misalnya dari Golkar itu juga cukup panjang cukup melelahkan juga tapi kan beda karena kondisi demokrasi itu berbeda dengan partai lain dengan Golkar dengan P3 karena disitu memang dualisme itu ada karena ada SK menggumham yang berkas itu masuk dan legal jalan legal standingnya ada nah ini kan gak ada ini kan satu-satunya partai yang lolos dari jebakan Batman ini yang lolos dari apa namanya dari KLB satu-satunya partai yang yang tidak yang artinya ya ini berhasil melawan KLB gitu jadi mungkin tidak bisa juga disamakan dengan dua partai sebelumnya nah kalau elektabilitas dampaknya terhadap elektabilitas ketua umumnya dampaknya terhadap elektabilitas partai dari proses terpanjang ya sedikit banyaknya pasti adalah Bang Mola pasti ada tetapi maksudnya sedikit banyak itu kayak ya ukurannya apa kan indikatornya apa ya ukurannya paling tidak kan cukup membuat perhatian partai agak bergeser gitu disibukkan dengan urusan-urusan tadi yang sidang-sidang tadi ya kemudian proses-proses yang putusan tadi selah dan seterusnya rangkaian-rangkaian panjang dari pengadilan tadi tetapi di sisi lain kalau misalnya partainya sudah piawai sudah mahir mengelola ini dengan baik dan tidak mempengaruhi fokus mesin partai tetap berjalan soliditas di internal partai tetap terjaga saya pikir juga tidak akan terlalu berdampak apalagi memang tapi dampaknya akan terasa kalau seandainya kemarin SK mengkumahamnya itu keluar masuk bukan keluar diterima kemudian mengkumaham mengesahkan yang pengurusan misalnya dari yang LB misalnya itu akan sangat jelas itu akan berdampak buruk sejauh ini saya cermati tidak terlalu punya dampak sih kalau melihat tapi kan nanti bisa dilihat dari elektabilitas partai demokrat dan AHY-nya ya gitu kan apakah KELU punya dampak atau tidak itu juga masih bisa dilihat dari data Baik Mas Yaki tanggapannya terakhir silahkan Mas Yaki soal apa namanya beberapa orang beberapa pihak yang menganalisis juga bahwa ini berat nih buat partai demokrat ke depan walaupun dari sisi hukumnya mungkin tetap 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 unggul begitu tetapi secara elektoral politik bisa saja ini akan terganggu gara-gara proses-proses di pengadilan itu nanti ya terima kasih Mas Indra Mulana jadi kalau dari kami tentunya kalau kami berterima kasih kepada para pengamat maupun masyarakat yang ada kekhawatiran atau ada kepedulian kepada kami terhadap proses ini tetapi kami punya keyakinan bahwa seperti yang berulang kali disampaikan oleh keputum kami di diskusi dan juga di rapat-rapat internal kami bahwa kita tidak perlu gentar kita akan hadapi apapun itu karena kita berjuang dan memperjuangkan kebenaran dan keadilan dan kami juga mempertahankan kehormatan dan kedaulat Partai Demokrat jadi kita akan lakukan apa saja dan Alhamdulillah pertarungan awal yang sangat berat selama dua bulan kemarin yang akhirnya diakhiri dengan keputusan Menkumham bahwa peristiwa KLB ilegal itu benar-benar disahkan tidak ada jadi pada saat itu beliau sudah menyuntik mati bahwa KLB ilegal itu tidak ada secara peristiwa hukum dan kemudian menjadi hangus lah investasi siapapun itu di KLB ilegal itu yang begitu besar sehingga bagi kami adalah kami akan terhadapi karena bagaimanapun ini kan bukan hanya perjuangan untuk Partai Demokrat tetapi ini juga perjuangan untuk menyelamatkan demokrasi bagi kami dan dukungan publik yang luar biasa kepada kami termasuk juga dari teman-teman media seperti Mas Indra Molana ini memberikan ruang cukup lebar bagi kami cukup besar untuk ikut menjelaskan kan memberikan ruang ini kan bagi kami kami sangat berterima kasih ini kepada masyarakat dan juga kepada teman-teman media sehingga kami bisa menjelaskan seperti apa sebenarnya yang terjadi di Partai Demokrat apakah kemudian nantinya seperti apa prosesnya ya kami sudah siapkan langkah-langkahnya di internal maupun eksternal sudah ada tim hukum kami juga yang akan menghadapi tugatan hukum ini tetapi saat ini pasca 31 Maret kami sudah kembali seperti sebelum ada kejadian KLB elegan ini kami sudah sedang sibuk dan fokus membantu rakyat yang sedang susah terdampak pandemi maupun bencana jadi juga contoh misalnya kemarin anggota dewan kami sudah langsung terbang misalnya ke NTT untuk ikut memberikan bantuan secara langsung ya dari DPP juga pengurus DPC DPD di NTB di NTT bahkan di Malang kemarin yang baru ada kejadian langsung langsung turun dan sehingga sempat juga ada apa katanya salah satu pejabat tinggi negara katanya pada saat datang ke sana kaget loh kok logo partai yang ada di sana yang sudah membantu hanya kami ini kan menjadi seloroh juga di sana padahal kami bukan partai penguasa nah disinilah kami sudah kembali ke tugas utama kami ke tugas awal kami ke tujuan utama kami yaitu berkoalisi dengan rakyat membantu masyarakat yang terdampak pandemi jadi silahkan untuk urusan hukum kami sudah punya tim hukumnya nanti tim hukum kami akan menghadapinya tetapi sekarang roda partai demokrat dari pusat sampai dengan daerah fokus membantu masyarakat yang terdampak bencana maupun yang terdampak pandemi dan kita juga fokus banyak sekali kegiatan ini selama bulan puasa ini kan adalah bulan yang tepat ini kita bicara mengenai solidaritas dan kesetikawanan sosial dan itu sudah mulai tim kami lakukan juga sejak hari pertama dengan contohnya memberikan takjil dan juga buka puasa dengan anak yati maupun para masyarakat yang tidak mampu di berbagai daerah oke baik terima kasih mas Herzaki atas waktunya di crosscheckmedcom.id memang tugas media untuk memberikan ruang secara berimbang begitu ya mas Herzaki bang pangi terima kasih atas analisisnya di diskusi crosscheck untuk akhir pekan kali ini sekali lagi kami ucapkan tetap sehat selalu untuk kita semua terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Makasih Mas Indra Makasih Mas Mami Thank you dan itulah diskusi crosscheck di medcom.id di akhir pekan kali ini jangan lupa untuk terus saksikan diskusi crosscheck yang kami hadirkan di setiap hari minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat saya Indra Molana sampai jumpa selamat menikmati